Gelang Kemala Jilid 33 tamat. Tian Li masih terbelalak memandang dan sekarang dia menelan ludah untuk menenteramkan hatinya yang terguncang. Jadi engkau, engkau, anak perempuan itu ya, akulah anak perempuan si bu yang dipertunangkan dengan putra Song TKWI sejak kecil. Aku adalah calon jodohmu, Sung Tian Li. Kedua orang ayah kita menghendaki itu. Tian Li merasa terdersak, dia ingat akan Gelang Kemala. Akan tetapi, ayah telah memberi sebuah Gelang Kemala kepada paman bucian sebagai tanda ikatan jodoh. Mana Gelang Kemala itu sekarang? Gelang Kemala itu menjadi bukti dirimu, Gelang itu tidak ada padaku. Sudah dicuri seorang anggota Hektung Kaipang jawab gadis itu dan Tian Li kini yakin bahwa memang gadis inilah anak perempuan mendiang bucian. Li Qin menceritakan bahwa ia merampas Gelang itu dari seorang pengemis. Dia harus berterus terang kepada gadis ini. Nona Bu, aku percaya bahwa engkau putri mendiam paman bucian. Akah tetapi dengan bukti Gelang Kemala atau tidak, aku harus mengatakan terus terang kepadamu bahwa aku tidak mungkin dapat berjodoh denganmu seperti dikehendaki kedua orang ayah kita. Mengapa tidak? Apakah engkau hendak mengingkari janji ayahmu sendiri? Ada dua hal yang membuat aku terpaksa menolak. Pertama, karena aku sudah mempunyai pilihan hati sendiri, mempunyai seorang kekasih dengar siapa aku akan berjodoh. Dan kedua, karena menurut pendapatku, kedua orang kita telah melakukan kesalahan besar. Kita, yang ketika itu masih kecil dan tidak saling mengenal, tidak saling mencinta, sudah dijodohkan. Bagaimana kita akan dapat hidup berbahagia? Perjodohan yang berbahagia hanyalah kalau perjodohan itu didasarkan atas cinta kasih kedua pihak, bukan? Harap engkau dapat memaklumi ini, dan perjodohan yang diikatkan oleh kedua ayah kita itu kita batalkan saja, sepasang matu dibalik kedok itu mencorong. Cuaca cukup terang dengan adanya tiga lampu gantung di tepi, taman itu sehingga Tian Li dapat melihat matu yang mencorong itu. Seng Tian Li, membatalkan ikatan jodoh ini namanya mengingkari janji dan penghinaan bagiku. Sekali lagi aku bertanya, benar-benarkah engkau membatalkan ikatan perjodohan ini tidak ada lain jalan, nonamu? Ikatan jodoh yang tidak bijaksana ini harus dibatalkan kata Tian Li tegas. Tidak bijaksana? Engkau anak tidak berbakti, berani mengatakan ikatan jodoh yang dilakukan mendiang ayahmu sendiri sebagai tidak bijaksana. Aku tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa tindakan itu memang tidak bijaksana, kalau begitu, hal ini harus diputuskan melalui kekerasan. Engkau atau aku yang mati kata gadis itu dan ia segera menyerang Tian Li dengan pukulan yang dahsyat sekali. Tian Li mengenal pukulan ampun yang disertai tenaga Sinkeng yang kuat, maka cepat dia menghindar dengan lompatan ke Sicitri Pemek. Akan tetapi dengan amat lincahnya, gadis berkedok itu sudah menerjangnya lagi dengan pukulan yang lebih ampuh. Terpaksa Tian Li melayani dengan tangkisan. Duk kedua, lengan bertemu dan gadis itu terdorong ke belakang sampai tiga langkah. Akan tetapi Tian Li juga merasakan betapa lengannya tergetar hebat. Ah, tingkat kepandayan gadis ini tidak di bawah Chinlan atau Licin, pikirnya kagum. Tamparan gadis itu datang melayang lagi dan dia cepat mengelak lalu membalas untuk mengimbangi rangkaian serangan itu. Kalau Tian Li menghendaki sebetulnya dia akan dapat merobohkannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akan tetapi kalau hal ini dialakukan, tentu dia akan menyinggung hati gadis itu dan membuatnya menjadi semakin marah dan sakit hati. Maka Tian Li melayaninya sampai tiga puluh jurus sehingga nampaknya pertandingan itu berlangsung seru dan ramai. Setelah merasa cukup, nulailah Tian Li mendesaknya. Wut, sebuah tendangan kilat gadis itu menyambar ke arah dada Tian Li. Pemuda ini menangkis tendangan itu dengan tangan kirinya sehingga kaki itu terpental. Akan tetapi gadis itu dapat memutar tubuhnya dan kembali menyerang dengan kedua tangannya, yang kiri mencengkeram ke arah muka dan yang kanan menotok ke arah dada. Tian Li memasang dadanya tentu saja sambil mengerahkan Iwekeng agar dadanya terlindung. Tuk, dadanya dibiarkan terbuka dan tertotok sementara tangan kanannya menangkap tangan kiri yang mencengkeram ke muka dan tangan kanannya menyambar kedok dari sapu tangan hitam itu lalu direnggutnya. Beret kedok itu terbuka dan Tian Li mengeluarkan seruan kaget sambil melompat ke belakang. Lah moi, apa artinya ini? Kenapa engkau main-main seperti ini? Tian Li menegur dengan heran. Sedikitpun dia tidak pernah menyangka bahwa gadis itu adalah Chinlan. Chinlan tersenyum manis. Siapa yang main-main? Aku tidak main-main, Liko, tapi engkau putri paman Pangeran Teng, dan gadis Sibu itu, aku memang putri Pangeran Teng, akan tetapi aku juga gadis Sibu. Akulah Bu Chinlan karena ayah kandungku bernama Bu Cian. Pangeran Teng adalah ayah tiriku, dan gelang kemala itu aku pemilik gelang kemala yang dirampas oleh anak buah Hektung Kaipang, Tian Li menjadi gembira bukan main. Dirangkulnya gadis itu dan didekatnya kepala itu ke dadanya. Ya Tuhan, kiranya engkau lah tunanganku sejak kecil itu. Ampunkan aku, ayah, ternyata pilihan ayah untuk jodohku sungguh tepet. Tindakan ayah sungguh dijaksana sekali aku tidak menyalahkanmu, Koko. Aku sendiri sebelum bertemu denganmu juga menentang perjodohan gelang kemala itu. Akan tetapi setelah aku mendengar dari adikku Licin, tahulah aku bahwa engkau adalah pemuda yang dijodohkan denganku sejak kecil. Anak nakal. Kenapa tidak kau beritahukan kepadaku, bahkan membuatulah main-main seperti ini? Aku ingin menggodamu, Koko. Entah bagaimana, setelah aku tahu bahwa engkau tunanganku sejak kecil, melihat engkau mencinta aku sebagai putri pangeran dan hendak membatalkan perjodohan gelang kemala, hatiku menjadi tidak enak dan sakit. Maka aku sengaja mempermainkanmu, Tianli mencium wajah itu dan Chinlan menundukan muka, tersipu ya Tuhan, aku masih merasa seperti dalam mimpi. Sukar dipercaya kenyataannya ini, mari kita menghadap ibu, Koko lah sudah menunggu dan engkau akan mendengar penjelasannya agar tidak ragu dan bingung lagi, gadis itu menggandeng tangan Tianli dan diajak berkunjung ke kamar ibunya. Ternyata nyonya itu memang sudah menunggu karenalah sudah diberitahu oleh putrinya. Ketika bertemu dengan nyonya itu, Tianli memberi hormat dan dipersilakan duduk. Mereka duduk merik hadapi meja dan nyonya lu BWSI segera berkata dengan suaranya yang lembut, Tianli, ketika melihat engkau untuk pertama kali, aku sudah curiga dan sudah ku beritahu kepada Chinlan bahwa aku seperti telah mengenalmu, apalagi engkau sisong. Wajahmu mengingatkan aku kepada mendiang ayahmu. Engkau tentu heran mendapatkan karni berada di sini sebagai keluarga pangeran Tenggisu, saya memang tidak menyangkanya sama sekali, Bibi. Ketika saya mencoba menyelidiki keadaan Bibi, saya hanya mendengar bahwa Paman Buciah tewas dikeroyok pasukan dan bahwa Bibi bersama anak Bibi dijadikan tawanan. Maka saya tadinya menduga bahwa Bibi berdua juga telah tewas, mungkin kami berdua sudah dihukum mati sebagai keluarga pemberontak kalau tidak ada pangeran Tenggisu yang menolong kami. Kami dibebaskan dan dijindungi di rumah ini. Pangeran Tenggisu teramat, baik kepada kami maka ketika dia meminangku menjadi selirnya, aku menerimanya. Di sini kami terlindung dan juga Chinlan menjadi terjamin hidupnya. Mengingat bahwa Chinlan putri seorang pendekar, maka sejak kecil aku suruh belajar silat dan untungnya pangeran Tenggisu yang menjadi ayah tirinya juga menyetujui hal itu. Demikianlah ceritanya, Tianli, Tianli menarik napas panyang. Paman pangeran Tenggisu emar, seorang yang bijaksana, pujian Tianli terhadap pangeran Tenggisu ini terbukti telah ketika pada keesokan lusa harinya Tianli reneng hadap pangeran itu untuk meminang Chinlan. Hahaha pangeran itu tertawa gembira mendengar pinangan Tianli. Mengapa meminang tunanganmu sendiri? Sejak kecil dia sudah menjadi tunanganmu, sekarang tinggal mengatur pernikahannya saja, Seng Chiang Kun tentu saja dia sudah mendengar kesemuanya itu dari lu BWSI. Demikianlah, sebuian kemudian pernikahan antara Song Tianli dan Bu Chinlan dilangsungkan dalam sebuah pesta yang meriah. Pesta ini dihadiri oleh para pejabat tinggi dan juga oleh tokoh-tokoh dunia persilatan. Yang amat mengembirakan hati sepasang renem pelaihu adalah kehadiran Pek Satu Lokai dan Kim Sin Yoksian yang mewakili suhengnya. Li Chin juga datang bersama ayahnya, Sotek Bun dan hal ini amat mengembirakan hati Tianli dan Chinlan pula. Gadis lincah itu agaknya sudah dapat menerima kenyataan hidup yang kadang pahit dan mengecewakanlah sudah nampak gembira dan selalu menggoda sepasang mempelai. Eh haha, adik Chin, jangan renenggoda kami terus, kata Chinlan sambil tertawa. Engkau sendiri, kapankah akan mengirim kami undangan kartu merah Li Chin tersenyum? Tunggu saja tanggal mainnya, Encilan. Aku pasti akan mendapatkan jodoh seorang pemuda yang lebih baik daripada suamimu, Chinlan diam saja, akan tetapi hatinya berkata. Mana mungkin ada pria, yang lebih baik dari suamleku? Kalau ingin mendapatkan yang lebih baik harus memesan dulu kepada Tuhan. Akan tetapi Tianli berkata sambil tersenyum, kami percaya, engkau tentu akan bertemu dengan jodohmu yang tentu jauh lebih baik dari para pria yang manapun juga di dunia ini. Li Chin jawaban Tianli ini bukan sekedar menghibur akan tetapi memang kenyataannya demikian. Setiap orang tentu akan menganggap orang yang dicintanya itu orang yang paling baik di seluruh dunia. Setelah menikah Tianli dan Chinlan tinggal di rumah baru yang dihadiahkan kaisar untuk Tianli. Dia menjadi seorang panglima besar dan hidup berbahagia bersama istrinya. Sampai di sini berakhirlah sudah kisah gelang kemala ini dengan harapan pengarang semoga kisah ini dapat menghibur dan ada manfaatnya bagi para pembaca. Sampai bertemu lagi di lain kisah Dewi Ular. PAMAT